Tempat sempat belum diri, karena kebutuhan kami mendesak, ya akhirnya yang satu hari yang tidak bisa diupayakan bisa jadi tetap tiga hari. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dengan baik, dan hari ini sama-sama kita selesaikan tugas kita. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan senantiasa menjadi amal ibadah buat kita sejauhnya. Salam dan salam, tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, salam, mohon wassalam, para keluarganya, para sahabat, dan kita semua. Bapak Ibu, Nabi Muhammad sekalian yang saya hormati, mungkin sedikit saya sampaikan bahwa kaitan dengan pemeriksaan belajar ini, saya selalu menekankan empat hal yang disampaikan oleh Mas Menteri, ini kita harus sama-sama sikapi, persepsi kita harus sama. Yang pertama berkaitan dengan USBN. Jadi USBN itu terakhir dilaksanakan saat ini oleh satuan pendidikan masing-masing. Jadi hari ini, tim diundang ke sini, salah satunya untuk menembuskan kisi-kisi, dan juga ada surat edaran terbaru, nomor 1 tahun 2020, bahwa MGMP boleh memfasilitasi penyusunan soal. Dengan dua dasar inilah, termenipun 4-3, dan juga surat edaran nomor 1, kami bayangkan bahwa sekolah satuan pendidikan yang belum siap, bisa dipasilitasi soal-soal tersebut oleh MGMP. Tetapi, ini ada tetapinya, tidak boleh setiap santuan pendidikan dalam mengambil soal-soal sama antara sama dengan yang lainnya. Ini kalau terjadi sama, berarti dinas seolah-olah memfasilitasi. Nah, ini yang terjadi juga, kami sama-sama. Jangan sampai nanti bangsoal yang sudah dikuatkan MGMP ini, apabila tadi saya dengar mau dibikin paket 1, paket 2, paket 3, itu tidak demikian. Jadi, bangsoal semuanya per KD ini, semua kita letakkan. Setiap KD ini, silakan diambil satu atau dua soal dari masing-masing soal tersebut, sehingga setiap sekolah tidak mungkin sama. Kalau itu sama, berarti dinas memfasilitasi penyusunan soal. Nah, ini yang tidak boleh itu memfasilitasi penyusunan soal. Dinas boleh memfasilitasi MGMP, memfasilitasi TPPK, memfasilitasi buru-buru penyusunan soal, tapi tidak boleh soal ini antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, sama. Oleh sebab itu, lebih memudahkan, saya ini untuk mengingatkan sekolah-sekolah negeri, saya sekolah negeri, bagusnya anaknya adalah berbasis komputer. Jadi, udah diacak sekaligus disitu. Jadi, kita harus tampakan dulu pesensi kita, berkaitan dengan perdekaan belajar ini, jangan sampai nanti pesensi begini, wah, sekolah, sekolah swasta, ambil paket 1, dan gabung lagi beberapa komisariat yang ada di sekolah itu gabung, tetap soal sama-sama, itu dalam ketahuan dinas yang terang kekulauan. Lompat mereka berarti itu di sekolah itu. Jadi, kami dekatkan senyal lagi, sama kemarin gue di TPPK SD juga saya turun juga, sama hal seperti ini, hukus sudah membuat soal-soal, itu setiap hukus kolektif sama lagi, saya sudah boleh. Tidak ada lagi yang sama. Ini juga nanti saya sampaikan juga, oleh bahasa sekolah-sekolah SIP swasta, perotilan dari swasta-swasta, mau disampaikan juga, yang terlalu seperti ini, dan kita sama pesensi. Nah, kemudian, dalam reka belanja ini, mungkin sudah dibahas juga, berkaitan dengan UN-nya, kemudian juga dengan PP-nya, dan juga berkaitan dengan PPDB. Hanya mungkin PPDB, sedikit saya sampaikan, bahwa kaitan dengan afirmasi yang 30% ini, dan juga siswa berprestasi tahun, siswa berprestasi yang kuatannya 15%, berdasarkan kemarin gue tersebut, ini yang perlu kita kaji sama-sama. Karena di sekolah SD, sudah tidak ada lagi standar nilai, kalau dulu kita pakai nilai NEM, nanti tidak ada yang itu, memasuk SMP, kita apa kalau kurian nanti? Donasinya 50%, kemudian afirmasinya 30%, nanti kita bagi, afirmasi untuk anak guru 8%, untuk ABK 8%, kemudian untuk anak inclusif, ABK itu, kemudian anak guru, perpindahan laku di luar yang akhir masih, 5%, perpindahan laku 15%, jadi 30% ini, itu diserahkan ke masing-masing kabupaten beruntah, untuk menyusun keperluan ke 30% lagi. Nah yang 15% prestasi ini, kalau prestasi olahraga, prestasi seni, itu bisa dengan dibuktikan sertifikat, tapi kalau untuk prestasi akademik, ini yang kita mesti lakukan seperti apa. Yang mau tidak mau nanti di masing-masing sekolah, ada seleksi untuk BPDB secara tertulis, untuk sekolah sekolah. Untuk masa kandilat tadi, oh di sekolah ini, anak ini dapat nilai kata-kata 8, anak ini juga dapat nilai 8, ini datang, kuatannya terbatas, apakah kita terima dua-duanya, sebetulnya kuatannya terbatas, pasti kita ada seleksi, seleksi tertulis yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Jadi berarti akan kami lembaskan juga, jadi maraton ini tugas binas, menjelang PPDB kami juga harus menyiapkan, sejutnya PPDB-nya, kemudian untuk menjelang pelaksanaan SPSB, juga kami harus menyiapkan konsep ini, yang harus kami sampaikan ke semua satu nombor ini. Nah kemudian, topik sekalian, dari esensi pentingan belajar ini, empat item ini, yang sudah dikutuin kemarin disinggung dulu oleh teman-teman sumber, sebenarnya intinya, bahwa kita harus separasi dulu, tidak ada kata-kata ujian sekolah itu dihapus, jadi ujian sekolah tetap ada. Kan pas yang semua mereka belajar, wah tidak ada ujian, bebas. Jadi kalau dengan anak murid kita, sudah motivasi belajar, mereka tetap menulis semua. Kita harus menemukan, lu pas yang murid kita, ya Pak. Jadi, ujian sekolahnya diganti, diganti dengan ujian aspek, ada tiga. Sekarang ini, mungkin empat, ada empat item, yang harus dipersiapkan. Hanya mungkin kalau kita menyiapkan empat item, apakah itu portfolio, apakah itu penunggasan, apakah ujian tetap tulis, apakah itu kinerja, ini gak mungkin empat item ini, dalam konfusikan, bulan Maret atau bulan besok, kita selesaikan. Ya kita ambillah satu item dulu, kita sepakati. Itemnya yaitu, ujian tetap tulis. Kemarin PSD, mau ambil portfolio, dari kelas 4 ke 5, mau diambil portfolio, saya bilang, maksudnya. Dalam konfusikan, kita menyusun, portfolio siswa, dari kelas 4 ke 5 ke 6, ini lagi. Kalau SMP, saya yakin, siap dulu. Portfolionya, penugasannya, kinerjanya, itu gak mungkin. Nah ini kan, kayaknya enak, menopalkan kebijakan merdeka belajar, ilau, pengganti ijian, 4 item ini, dan harus belasangkan, di tahun 2020, bisa ya kita? Sekarang saja, selalu kita komponisi ini, untuk menyusun, isi-isi yang, sudah kita sepakati, masih sulit. Apalagi kalau kita, serahkan, semua 4 item penilaian ini, kepada, guru, ataupun, apa, tidak ada pendidik, yang ada di masing-masing, sampai pendidikan. Asal-rasanya, gak mungkin. Anak-anaknya merdeka, buru-burunya menderita. Terus mempersiapkan, 4 item tadi. Dan kebahan, mau tidak mau, kita harus, semua mempersiapkan. maka, 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 bukan hanya pada saat, untuk standardisasi penilaian akhir, tapi pada saat, standardisasi proses, proses pembelajaran, mungkin, di kelas tadi, kita, pertemuan kembali, tadi, menjelang, kesiapan, pembelajaran baru, kita harus, persiapkan, tempat item tadi, harus kita coba, apakah, di semester 1, kita, nanti mulai, atau di kelas 8, dan sebagainya. Kita harus, kita coba itu. Itu, kaitan dengan, apa, kesepakatan kita, bahwa, tidak, bukan berarti, dihilang, atau dihapus, tapi, diganti, sistemnya seperti itu. Nah, kemudian, Bapak-Ibu sekalian juga, udah jelas, disini, ujian penilai, kompetensi siswa, baik, tes pepulis, maupun, tes pepulis. Tadi, yang tes pepulis, apakah penugasan, apakah terlihat ada, fotopolio lah ini, dan itu, proses harus kita coba. Kemudian, juga, bunda-rumpa pendidikan, lebih merdeka, dalam menilai, hasil belanja siswa. Kalau, muridnya, 32, mungkin kita, 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 luasa mengamati. Makanya, BPDB, nanti juga, kita, akan bertahan, 32. Kalau, 32, kita, akan lebih enak, mengamati siswa, segala, keseluruhan. Tapi, kalau, 40, 38, 36, itu, tidak akan sulit. Itu, baru satu kelas. Belum, baru kita pegang, lima kelas, atau, sembilan kelas. Tidak akan bisa, kita, melakukan, penyelayan, sekali, seperti itu. Nah, kemudian, ya, tentunya, dari, pelaksanaan ujian ini, atau, perubahan dalam permesipun 4.3.2019 tersebut dan kita coba bahwa inti dari pilihan ini adalah untuk mencapai standar kompetensi lulusan di masing-masing satu pendidikan, muamata pelajaran harus kita utamakan itu jadi jangan sampai nanti kita hanya mengejar membedaikannya tapi SKRN kita tidak usahakan tercapai juga kemudian kelas 10 jam berdasarkan kurikulum yang sudah disepakati yaitu kurikulum 2013 dan mudah-mudahan itu juga nanti mungkin ada kesenamuan juga dengan kegiatan-kegiatan PPK berikutnya kemudian implikasi dari pelaksanaan permediku tersebut ya tentunya, setiap satu pendidikan harus siap melaksanakan ujian sekolah secara utuh pengkansip dan bertanggung jawab nah ini kalau kita mulai besok di marah atau di april tersebut kayaknya belum semua santuan pendidikan siap tapi ada juga yang siap bahkan tidak mau dipabilitasi isi-isi sekalipun sekalipun politikas tidak mau dipakai saya bisa sendiri tadi sudah siap seperti itu tapi kita lihat juga teman-teman yang lain masih mungkin mayoritasnya juga disini oleh sebab itu dikumpulkan sampai di sini dan kita sepakati isi-isinya kemudian juga kita persiapkan bar soal bagi sekolah yang sekiranya belum mampu dan kemudian yang kita lihat ini juga perlu saya sampaikan bahwa konsekuensi dari pelaksanaan termen itu ini yang mungkin kami juga akan memutar balik anggaran anggaran yang tadinya untuk pelaksanaan USBM itu kita akan tutal untuk peningkatan kompetensi jadi jadi peningkatan kompetensi guru ini yang kita harus lakukan apakah itu workshop apakah itu intek dengan harapan guru-guru ke depan bisa untuk membuat soal secara mandiri dan kita hanya cukup mempaksitasi isi-isinya saja itu intinya seperti itu nah kemudian bapak-bapak-bapak-ibu sekalian ini juga satu hal juga kebedaan kebijakan ini jadi kita semua harus mencoba bahwa merangkak penilainya bukan tujuan akhir semata tapi bagaimanapun juga tetap semula juga dari proses yang ada ini yang saya khawatirkan apalagi tadi standar untuk menentukan masuk SMP negeri mungkin nanti sekolah SD itu akan berlomba-lomba memberikan penilaian yang maksimal pada pesan dirinya karena ingin anaknya bisa masuk ke sekolah negeri tapi kalau kita tidak buatkan standar sasian sama berkaitan dengan pelaksanaan penilaian di satu pendidikan inilah yang saya khawatirkan mau dibawa kemana untuk pendidikan kita tapi kalau kita coba buatkan standarisasi ini pada saat proses bukan pada saat penilaian akhir itu yang kita halakan pada saat proses kita sama-sama sudah sepakati seperti ini dan pada saat penilaian itu tinggal kita mengikuti apa yang sudah kita sepakati pada saat proses penilaian awal itu saja mungkin Bapak-Ibu sekalian sedikit penerahan sore hari ini karena memang nampaknya sudah rela dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah hadir di tempat ini ya walaupun mohon maaf ini yang sebatas ini yang kami bisa berikan kepada Bapak-Ibu sekalian tidak ada hal-hal lain karena memang penganggaran sekarang ini ketat sekali tim anggaran juga kalau kita potang bahkan sedikit saja sudah langsung sisi corek jadi tidak bisa tawar-tenawar lagi kalau dulu saya ingin Anda kalau keluarkan kita bisa berikan perjalanan luar kota tapi kalau sekarang diarahkan di dalam kota ya untuk diberikan perjalanan dalam daerah makanya malah banyakkan SPG-nya yang ribet daripada uang yang diperinci itu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Nara Sumer yang sudah menampingi kegiatan ini dan juga mudah-mudahan apa yang Bapak-Ibu susun pada hari ini bisa memberikan manfaat buat satu pendidikan yang ada di Kota Depok khususnya dan juga buat peningkatan untuk pendidikan di Kota Depok pada timurnya terima kasih akhirnya dengan ucapkan Alhamdulillah 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 kegiatan 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 wawasul penyusunan kisi-kisi dan soal ujian sekolah tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan ditutup Assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi kegiatan